Balai Pelaksana Jalan Nasional Kaltara mengungkapkan alasan perbaikan jalan poros berau bulungan. Perbaikan jalan dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengendara. Sebelum diperbaiki, kondisi jalan menyulitkan pengendara karena tingkat kemiringan dan kelandayan di sejumlah titik jalan melebihi standar dari Kementerian PUPR. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Faudi. Baik, rekan me dan tribuners dapat disampaikan bahwa progres pembangunan perbaikan jalan, jalan nasional, jalan poros berau bulungan masih dalam tahapan pengerjaan. Menurut pihak BPJN Kaltara, progres pengerjaan hingga bulan November kali ini sudah mencapai angka 52 persen. Dan diharapkan nantinya di bulan April mendatang proses perbaikan sepanjang 11,6 km dan khusus untuk di 10 titik pemotongan jalan sepanjang 3,11 km sudah dapat dirampungkan. Menurut PPK 11 Satker PJN Kaltara, Meza Kruhulesin, perbaikan proses jalan karena sebelumnya kondisi jalan di jalan poros berau bulungan ini belum memenuhi standar dari Kementerian PUPR. Mengingat ada beberapa titik yang tingkat kecuraman dan kelandayannya ini melebihi ambang batas dari standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Dengan adanya perbaikan jalan ini, dengan metode geometrik atau pemangkasan badan jalan menjadi lebih landai dan sesuai, sehingga diharapkan nantinya para pengendara jalan dapat lebih aman dan nyaman dalam berkendara. Menurut pihak BPJN Kaltara sendiri, selama proses perbaikan jalan, pihaknya memastikan arus lalu lintas dan distribusi logistik dan juga mobilitas orang dan barang dipastikan tetap berjalan. Menurutnya tidak pernah ada proses penutupan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus mobilitas dan juga distribusi logistik. Menurutnya pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah alat berat di sejumlah titik pengerjaan sehingga nantinya dapat membantu apabila diperlukan saat kondisi cuaca di lokasi proyek perbaikan tersebut tengah turun hujan. Namun sampai saat ini pihaknya memastikan distribusi logistik seperti truk muatan barang dan juga truk tangki BBM masih bisa melewati jalan poros tersebut. Demikian rekan-rekan laporan yang dapat disampaikan.